Intro Hai guys, welcome back to my youtube channel With me, Jokarisma, Midonesian Male Grooming Jokar kan selamat datang buat kalian semua Dan buat kamu yang baru youtube channelnya Jok Jokar kan selamat datang, welcome to our family Jokar harap kamu subscribe dan aktifin notifikasinya Nah produk kali ini yang bakal kita bahas adalah produk dari L'Oreal Paris Jadi ini Jokar beli 2 jenis produk Ini yang essence dan yang ini overnight treatment Jokar bakal zoom, ini dia kondisi kulitnya Jokar saat ini Ini Jokar belum pake produk apa-apa Dan seperti yang kalian liat, ini bekasinya jelas banget ya Ini ngeganggu banget maksudnya Jokar Apalagi saat ini Jokar juga bekerja di front office Jadi ini, aduh kalian kentara banget Jadi membuat Jokar itu kadang kayak gak nyaman gitu Mungkin kalian bakal berpikir Jokar lebay banget sih kayak gitu doang Tapi guys, pasti buat kalian yang kerja di front office Ngertik apa yang maksudnya Jokar gitu kan Oke guys, langsung aja kita mulai Disini Jokar bakal pake essence-nya terlebih dahulu Dan ini Jokar belum buka sama sekali Jadi bisa sekalian first impression untuk produk ini And by the way, Jokar bakal nyoba produk ini selama 2 mingguan Kasih reviewnya lagi ke kalian Dan untuk packagingnya Jokar, ini kualitas premium menurutnya Jokar Bahkan bisa jatuh ke elite ya Tuh, bagus banget botolnya menurutnya Jokar Terus, langsung aja kita coba Wow, untuk wanginya itu gak tajam sama sekali Ini justru kayak menenangin menurutnya Jokar Oh, I love it Oke, langsung aja kita coba Kita lihat dulu untuk teksturnya Dia teksturnya ini kayak air biasa gitu Oke Udah cukup Langsung aja kita apply Semoga bisa memberikan hal positif jatuhnya Jokar ya Nah Ini enak banget ya Apalagi tadi untuk cuci muka Jokar pakai pembersih dari air tost Itu ngebuat wajahnya Jokar sedikit kencang Setelah Jok pakai ini Terasa lebih kenyal ya Terasa lebih lembut Lebih enak dipegang Agak sedikit lengket Ya Agak sedikit pedis Cuman gak kayak pedis banget gitu Ya Wow Cuman enak banget sih Dipakai kayak ngebuat wajahnya Jokar itu Lebih kenyal menurutnya Jokar Kita diamin dulu ya Biarkan dia meresap Setelah itu Jokar langsung menggunakan day cream Yang ini Kita apply Nah Salah satu kegunaan essence itu adalah Untuk Membuat Skincare yang bakal kita pakai itu Lebih meresap Terus hasilnya lebih maksimal Nah Sebenernya Untuk pemakaian essence ini Jokar gak kayak rencana sama sekali Cuman karena Jokar punya ini Jadi mau gak mau Jokar harus Pakai gitu Agar bekasnya Bisa lebih Cepat hilang First impressionnya Jokar Dari Dua produk ini Yang pertama Jokar harus lakuin Ini untuk whiteningnya Udah lumayan kelihatan Mungkin bukan yang kayak cerah Pecah banget gitu Cuman menurutnya Jokar untuk pertama kali pemakaian Ini menurutnya Jokar udah lumayan Udah lumayan Ngasih efek Whitening di wajahnya Jokar Lebih cerah dari sebelumnya Dan Jokar suka itu Dan Yang paling Jokar Sebenarnya dari produk L'Oreal White Perfectly Ini kali ini Dia ngasih glowing di wajahnya Jokar Jadi kelihatan lebih sehat Dan untuk bekasnya ini Jokar belum melihat kayak perubahan yang Pecah banget gitu Masih jelas banget tuh Dan Jokar bakal pakai produk ini Selama 2 minggu ke depan Dan Jokar bakal kasih full reviewnya ke kalian Yang ini untuk day creamnya Yang ini sama esensinya Dan Jokar juga bakal pakai night creamnya Kayak gitu Jadi Jokar bakal record selama 2 minggu Dan kita langsung buka Lihat Karena Jokar baru beli Dan ini Jokar belinya di Shopee Di toko official dari L'Oreal So Langsung aja kita lihat Guys untuk night creamnya dia itu Dia lebih kayak warna putih gitu Dan teksturnya lebih Kental dan sedikit lengket Ya dan Jokar gak mungkin pasang sekarang Karena Jokar udah pakai day creamnya tadi Ya jadi nanti kita coba Selama 2 minggu day cream Night cream dan esensinya Hai guys So ini udah pemakaian hari kedua Untuk produk L'Oreal Paris Yang micro esensinya Dan yang day creamnya Jadi saat ini Seperti yang kalian ketahui Jokar sedang berjuang untuk Menghilangkan bekas Di wajahnya Joy ini Yang ini udah Uuh menenjol banget So langsung aja kita pakai Begini Sekitar 5-6 tetes Setelah itu Oke selanjutnya disini Jokar mau pakai Yang day creamnya Langsung aja Terus di leher Nah seperti yang kalian ketahui Untuk L'Oreal Day Creamnya ini Jokar udah lama banget pakai Udah dari dulu Karena Jokar suka banget Sama Hasilnya Wajahnya Jokar jadi Glowing Terus lebih sehat Terus Kenyal Gitu Jadi Jokar gak ada masalah sih So far so good Dan kalau misalnya Mungkin diantara kalian Masih kayak nyari gitu Apa sih Pelembab wajah Yang Jokar rekomendasikan Mungkin sejauh ini Jokar bakal rekomendasikan L'Oreal Karena Jok secinta itu Untuk produk yang Day creamnya Nah kalau misalnya Hasilnya juga bagus Untuk Yang esensinya ini Jokar bakal juga Rekomendasikan ke kalian Karena ini masih Pemakaian hari kedua Dan Jokar bakal coba ini Selama semingguan Cuman untuk Pemakaian kedua ini Jokar gak ada Kayak masalah gitu Kayak wajahnya Jokar bakal Kayak merah-merah Kayak gitu Atau besoknya Setelah pemakaian Misalnya semalam Besoknya wajahnya Jokar Bermasalah So far so good Jokar gak ada masalah Dan Jokar masih jatuh cinta sama So ini udah pemakaian hari ketiga Untuk rangkaian produk Dari L'Oreal Paris Disini ada yang Micro Essence nya Ini Jokar udah pemakaian Hari ketiga Dan untuk pemakaian hari ketiga ini Udah Sampai Udah Habisnya tuh udah sampai segini Tuh Dan so far so good Jokar masih suka Langsung aja kita pake dulu Baru Jokar kasih reviewnya Jok Tepuk makanan hari ketiga Dan saat ini Jokar Pakainya ini di malam hari Sekitar pukul setengah dua belas Karena Jokar udah mau tidur Gitu Dan kalo misalnya Ini nya Essence nya udah meresap Jokar bakal pake Night cream nya Kayak gitu Jokar biasa kayak tepuk-tepuk kayak gini Biar Lebih meresap Selanjutnya disini Jok mau pake Night cream nya Yang overnight treatment White perfect clinical Teksturnya dia tuh Kayak lebih Kental gitu Dan Kayak susu fashion flag Yang gold Cuman ini Agak sedikit lebih Terang aja Kayak gitu So Jokar biasa nya Selain di muka Jok pake juga di leher Dia warnanya bisa sama Kayak gitu kan Kayak langsung aja Oke guys Untuk pemakaian hari ketiga ini Untuk rangkaian produk Dari L'Oreal Yang Night cream Terus juga yang essence nya ini Jok masih suka Jok gak ada masalah sama sekali Cuman Ketika Jok menggunakan L'Oreal White perfect clinical Yang overnight treatment ini Untuk bagian Dan sini Yang ada Kayak ruamnya Jok ini Yang agak Apa sih Yang kayak bekas ini Ini agak sedikit Dis Jok gak tau kenapa Mungkin Ini belum terlalu sembuh Atau kayak gimana Terus Seperti yang kalian ketahui Jok pernah bilang sebelumnya Jok sebenernya Gak terlalu suka Untuk menggunakan Night cream Atau overnight cream Atau apalah Kayak gitu Karena biasanya Jok itu langsung Jerawatan Dan kali ini Udah terbukti Tuh Tuh Hai guys Welcome back So sekarang Ini udah pemakaian Hari ke-18 Untuk produk Rangkaian Dari L'Oreal Yang white perfect clinical Yang night cream Dan yang Micro essence Dan yang day cream nya Tapi Jok udah simpan Nampak hari Karena saat ini Jok bakal pake Yang night cream nya Ini udah hari ke-18 Dan beberapa hari Jok udah gak sempet record lagi Karena Jok ada Jalan-jalan Terus Jok ada kerjaan Tapi Jok berani Jamin ke kalian Bahwa setiap hari Jok menggunakan produk ini Nah langsung aja Ini untuk hari ke-18 Kondisi wajahnya Wajahnya Jok Tuh Nah langsung aja Jok mau play Dan untuk hari ke-18 Ini Yang crystal Crystal mic license nya Sisa segini Jadi ini bisa Kayak sebulanan gitu Menurutnya Jok Bahkan bisa lebih Oke selanjutnya Jok mau pake Yang overnight cream nya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Terus jangan lupa Di leher Tuh Jadi Dia finish nya ini Untuk night cream nya Ini Dia kayak Apa ya Dewi gitu Kayak gini Hasil lahirnya Tuh Tuh Gitu Tepuk-tepuk Biar Lebih meresap Dan ini agak sedikit lengket Tuh Tuh Jadi make sure Sebelum kalian Berbaring atau mau tidur Itu udah Meresap Sebaik mungkin gitu Jadi gak Nempel gitu Di bantal Oke guys Nah kali ini Jok bakal kasih full review nya Kepada kalian Tentang Apa yang Jok rasakan Ketika Jok menggunakan Rangkaian produk Dari L'Oreal Ini mulai dari Micro essence nya Yang ini Ini udah mau habis Artinya Jok benar-benar Pake produk ini Terus yang kedua White perfect clinical Yang day cream nya Ini juga udah mau habis Terus yang terakhir Yang night cream Yang white perfect clinical juga Nah sekarang Jok mau kasih tau ke kalian Apa saja sih kelebihan Dan kekurangan produk ini Yang pertama Salah satu klaim dari L'Oreal white perfect clinical Adalah mencerahkan wajah Dan menghilangkan bekas jerawat Nah Jok bakal zoom ke kalian Kenapa Jok sebenarnya Jatuh cinta banget Sama produk ini Nah Jok bakal zoom Tuh kalian bisa lihat Wajahnya Jok saat ini udah Kalian bisa simpulkan sendiri Kalau misalnya kalian ingat Ya apalagi Kalau misalnya kalian yang nonton Videonya Jok sebelumnya Ya kalau kalian subscriber lama Pasti kalian notice Di sebelah pipinya Jok Yang sebelah kanan ini Ada bekas ruam Ada bekas Kayak bukan jerawat gitu Tapi dia namanya bekas ruam gitu Dan look at Tuh 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 Ini tuh bener-bener hilang gitu loh guys Ya memang sih belum hilang 100% ya Tapi disini menurutnya Jok ini udah Udah bikin Jok itu lebih pede Dibandingkan sebelumnya gitu Yang Jok suka kedua dari produk L'Oreal white perfect clinical ini adalah Ini ngebuat wajahnya Jok lebih kenyal Coba kau zoom lagi Mau kalian gak bosan ya Kalau Jok zoom Tuh Dan Jok lebih kenyal gitu Terus lebih sehat gitu Tuh Oh my god Jok suka banget sih sama hasilnya Jujur guys Tuh 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 Oke sekarang kita bahas Apasihnya sih yang Jok Tidak terlalu suka dari Langkaian produk L'Oreal white perfect clinical ini Yang pertama ini menurutnya Jok Agak sedikit rumit ya Karena ini banyak banget Yang pertama Jok harus pake essence Terus Jok pake Day cream Night cream Night cream Semuanya ini menurutnya Jok Agak sedikit ribet ya Dan Jok berharap One day L'Oreal bisa mengeluarkan Satu produk Yang Sel gabungan dari Eyesense Day cream Dan night creamnya Sebagai customer Menurutnya Jok gak masalah sih Kita request Siapa tau Bisa One day gitu kan Dan yang Jok gak suka juga Selanjutnya dari L'Oreal white perfect clinical ini Khusususnya untuk Night creamnya Yes Ini menurutnya Jok Ketika Jok habis pake Sometimes itu Ngebuat wajinya Jok kayak berminyak Tetapi sebenernya Jok itu gak terlalu Permasalahkan Karena Jok mau tidur Cuman Terkadang kalo misalnya Jok mau kayak Keluar kayak gitu Di malam hari Ketika Jok habis Menggunakan L'Oreal ini Jok harus timpa Sama Innisfree Yang mineral pack Yang nocebo ini Jok harus menggunakan Bedak ini Supaya Minyaknya itu bisa ketekan Gitu guys Kalo misalnya Kalian tanya ke Jok Apakah Jok bakal Rekomendasikan produk ini Jawabannya adalah 100% Jok bakal Rekomendasikan ke kalian Karena Just for information Jok dari stok lagi Saking Jok sukanya Sama produk ini Ini masih Kesegel ya Tuh Ini masih kesegel Ini juga masih Kesegel Karena Jok saking cintanya Sama produk ini Dan bener-bener Worth it di Jok So Sebelum Jok close video ini Jok mengingatin ke kalian Namanya skincare itu Cocok-cocok kan Cocok untuk Jok Belum tentu cocok untuk kalian Dan cocok untuk kalian Belum tentu cocok untuk Jok So Finally Saya Jok Karisma pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Jok tunggu kalian semua Di videonya Jok selanjutnya Bye-bye